Setiap negara tidak terlepas dari sistem perekonomian, termasuk negara kita, Indonesia. Perkembangan industri syariah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Muslim Jurni mencoba bertanya bagaimana peran Komite Nasional Keuangan Syariah terhadap industri syariah yang saat ini sedang berkembang besar. KNKS itu adalah lembaga non-struktural di bawah pemerintah yang bertugas untuk menjadi mediator, katalisator dalam pengembangan ekonomi dan syariah di Indonesia, bahkan di wilayah global. Fungsinya KNKS itu memberikan rekomendasi terhadap semua pemangku kepentingan, baik kementerian ataupun lembaga, dalam mengembangkan ekonomi dan syariah di Indonesia. Selain itu juga mengkoordinasikan antara pemangku kepentingan dan semua stakeholder, baik itu akademisi, praktisi, industri yang ada di Indonesia, dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Kita lebih kepada bottlenecking, jadi ketika ada beberapa isu, beberapa challenge, melihat kenapa Indonesia ini dengan 87% umat muslim tapi ekonomi dan keuangan syariahnya masih stagnan. Misalnya kita bisa bicara seperti itu. Kita perlu mengidentifikasi permasalahannya apa aja sih, padahal peluangnya cukup banyak gitu. Nah kita bertugas untuk mengidentifikasi dan mencari rekomendasi kepada para pemangku kepentingan untuk mendorong industri ekonomi dan keuangan syariah. Jadi sebenarnya ya Komite Nasional Keuangan Syariah itu dari 2016 itu sudah ada melalui peraturan Presiden nomor 91 tahun 2016. Tetapi karena KNKS itu terdiri dari ketua yaitu Bapak Presiden sendiri lalu Wakil Ketua yaitu Wakil Presiden. Di bawahnya ada Dewan Pengarah yang terdiri dari 10 kementerian dan lembaga dan di bawahnya ada manajemen eksekutif. Jadi manajemen eksekutif adalah manajemen harian yang bertugas untuk setiap hari secara harian melakukan koordinasi lalu mengidentifikasi lalu melakukan beberapa sosialisasi dan sebagainya. Dan itu baru dibentuk bulan Januari 2019. Jadi baru sekitar 6 bulan kali ya. Kantornya di Permata Kuningan, lantai PH. KNKS itu berawal dari Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia atau MAKSI. Jadi MAKSI itu bisa didownload di Bapenas, di website Bapenas dan di Google juga bisa dicari. Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu adalah kurangnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Jadi melalui KNKS ini harapannya semua pemangku kepentingan, baik itu kementerian, lembaga, akademisi, praktisi, dan masyarakat secara umum dapat saling bersinergi dan menyatukan visi-visi terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pembesarnya potensi dan peluang ekonomi syariah di Indonesia dan industri halal di Indonesia ini yang perlu kita dorong bersama-sama. Jadi memang harapannya Master Plan ini bisa menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan yang ingin melihat apa aja sih tantangannya. Follow aja Instagramnya. Instagramnya knks.id Terima kasih telah menonton!